Salah seorang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan masker dana COVID-19 tahun anggaran 2020 pada dinas PMDK Bupaten Rote Endao yang dititipkan di sel tahanan lapas kelas 3 bara, Tirm alias Theodora, diduga stres hingga harus dirawat di RSUD BA. PLT Kepala Lapas Kelas 3 bara, Cornelis Kelim mengatakan Tirm dan YMKT dititipkan oleh pihak kejari Rote Endao, yang bersangkutan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pada Senin, 27 Juli 2024. Tetapi, sekitar pukul 23.55 Wita, ia mendapat telpon dari seorang petugas jaga yang mengatakan Tirm mengalami sakit cukup parah, kemungkinan dikarenakan stres. Ia pun menghubungi Kasipidsus kejari Rote Endao, Anton Susilo, untuk mengurus tersangka dan tersangka pun dibawa ke RSUD BA untuk menjalani perawatan medis. Menurut Cornelis, karena berstatus sebagai tahanan titipan, ia tak memiliki kuasa untuk membawa tersangka keluar. Terkait permohonan keluarga tersangka untuk mendapat status tahanan kota mengingat kondisi tersangka yang kurang sehat dan minimnya fasilitas ruang tahanan khusus wanita, Cornelis menuturkan kebijakan itu ada di tangan kejaksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!